Al-Fatihah 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 Rasulullah SAW juga mengajak kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Kita dianjurkan untuk membaca doa ini setiap pagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Warizqan tayyiba wa'amalan mutaqabbala Ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Rizki yang halal Dan amalan yang terkabul Rasulullah SAW juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'ah Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat Jadi yang diminta oleh Rasulullah SAW Dan dilanjutkan oleh para sahabat Itu adalah ilmu yang bisa memberikan manfaat Bahkan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat Apa itu ilmu yang bisa memberikan manfaat? Yang pertama Seseorang ketika mencari ilmu Dia ikhlas Untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah semata Bukan untuk berbangga-banggaan Bukan untuk menunjukkan bahwa dirinya Seorang yang alim Yang faham terhadap Al-Quran Yang faham terhadap hadith Bukan untuk mencari kekayaan dunia Bukan untuk disanjung dan dikatakan si fulan alim Dan bukan untuk mencari popularitas Dalil yang berkaitan dengan ini sangat banyak Yang kedua Ilmu yang bermanfaat adalah Ilmu yang sumber dari Al-Quran dan hadith Dia mencari ilmu Al-Quran Dia mencari ilmu hadith Apa yang Allah firmankan dia pelajari Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dia pelajari Dan dia mempelajari Al-Quran Mempelajari hadith Berdasarkan pendapat para sahabat Para salafus salih Berdasarkan penjelasan para sahabat Para salafus salih Dari guru-guru kita Ustaz-ustaz kita Yang berbijak dengan prinsip yang ini Inilah ilmu yang bermanfaat Inilah yang disebut dengan cahaya Allah Yang ketiga Adalah Kita ketika mencari ilmu ini Karena ini cahaya dari Allah Maka cahaya Allah itu pasti ada lawannya Lawannya adalah maksiat Maka kita harus menghindari diri dari maksiat Dosa-dosa besar Karena Wa nurullahi layuk layuhda li'asi Karena hidayah Allah ini Cahaya Allah ini Tidak akan masuk di hati orang Yang penuh dengan maksiat Jadi kita hindari maksiat-maksiat itu Yang paling berat adalah Dua sebab yang menjadikan orang itu Bisa keluar dari cahaya Allah ini Yaitu adalah syahwat Dan syubhat Syahwat Memperturutkan syahwatnya dia Sehingga terjebak dalam perbuatan dosa besar Syubhat Yaitu dia belajar Tidak berpijak dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Dia keluar dari sirat mustaqim Yang dipelajari adalah kesesatan Bukan petunjuk hidayah menuju Al-Quran Menuju surga Allah Tidak Bukan ini Bukan syahwat Bukan syubhat Maksiat-maksiat inilah yang merintangi seseorang Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Yang keempat Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa takut dia kepada Allah Semakin dia belajar Takutnya dia kepada Allah semakin besar Artinya apa? Dia tidak akan berani bermaksiat Semakin dia belajar Hatinya dia semakin lembut dan lembek Sehingga menjadikan dia semakin taat dan semakin taat Makanya Allah berfirman Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang punya ilmu Jadi Akhi wa ukti filah Para jamaah sekalian Setiap kali orang belajar Quran dan sunnah Petunjuk Rasulullah SAW Maka akan menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Menjadikan dia semakin dekat dengan Rasulullah SAW Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Akan dia kerjakan Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Dia akan tinggalkan Perbuatan dia Dia usahakan untuk senantiasa berada di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Apa yang dia ucapkan Dia usahakan untuk senantiasa Berdasarkan Quran dan sunnah Sesuai dengan pemahaman para-para sahabat dan salafus soleh Tingkah lakunya Tindak tanduknya dia Sikap dia Perbuatan dia Dia tetap ingin berusaha Berdasarkan Quran dan sunnah hadith Rasulullah SAW Berdasarkan pemahaman para salafus soleh Ini yang dia pegang Inilah ilmu yang bermanfaat Bagi pelakunya Semoga ilmu yang kita pelajari Menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.